Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad Wa ala alimuhammad Berjumpa kembali bersama saya Channel Allah Hussain Kali ini saya akan membacakan Kelanjutan dari sejarah yang ditulis oleh Lotrop Stodat yang berjudul Dunia Baru Islam Buku ini yang menjadi referensi bagi Insinyur Bung Karno untuk Mempelajari Islam Untuk Mempelajari cara Wahabi Mengusir penjajah Bismillahirrahmanirrahim Memasuki bab kedua Bagian kelima Kebangkitan Islam sampai kepada Orang-orang tartar Pada permulaan abad ke-19 Bismillahirrahmanirrahim Bangsa tartar Bangsa tartar sudah semenjak lama Berada di bawah kekuasaan Rusia Gereja ortodok Rusia Telah berusaha keras Untuk menobatkan mereka Kedalam Nasrani Dalam hal ini Ia memperoleh beberapa hasil Tetapi ketika kebangkitan Islam Sampai kepada orang-orang tartar Pada permulaan abad ke-19 Mereka segera mulai menarik Saudara Menarik kembali Saudara-saudaranya Yang telah memeluk Nasrani Kedalam Islam Dalam waktu yang pendek Kebanyakan mereka Kembali Islam Walaupun gereja ortodok Berusaha keras Dan penguasa-penguasa Pemerintah Rusia Menjarankan cara-cara kekerasan Untuk menghalangi mereka Juru-juru dakwah tartar Mulai menarik Suku-suku Turki Finlandia Di bagian utara Yang masih berkepercayaan primitif Kedalam Islam Tanpa memperdulikan rintangan Dari penguasa-penguasa Rusia Yang memerintah mereka Di Tiongkok Gerakan Islam Dalam abad ke-19 Juga mengalami Kemajuan pesat Luar biasa Islam sampai ke Tiongkok Sudah semenjak dahulu Dibawa oleh kaum Saudagar Arab Dan pasukan-pasukan Tentara Arab Profesional Sekalipun Sekalipun Terjadi kawin campur Dengan wanita-wanita Tionghoa Peturunan mereka Tetap berbeda Dari pada Penduduk umum Tionghoa Mereka Menganggap dirinya Sebagai Bangsa Yang terpisah Dan mulia Muslim Tiongkok Kebanyakan berpusat Dalam provinsi Selatan Yunan Dan di pedalaman Provinsi-provinsi Sekitarnya Di samping Orang-orang Islam Berdarah Tionghoa Terdapat pula Pusat-pusat penduduk Islam Di bagian timur Yang dikuasai Tiongkok Yaitu Turkestan Tiongkok Berpenduduk Keturunan Turki Yang baru Ditaklukan oleh Tiongkok Dalam abad Ke-18 Sampai Masa yang Akhir ini Kaum Muslimin Di Tiongkok Diperlakukan Dengan baik Tetapi Sikap Mereka yang Angkuh Lambat Laun Menimbulkan Kekhawatiran 1870 Baik Baik di Yunan Maupun Di Turkestan Timur Seperti biasa Kaum Muslimin Yang fanatik Memperlihatkan Daya tempur Yang perkasa Pemberontak-pemberontak Turkestan Mendapat Seorang Pemimpin Yang Cakap Yaitu Yakub B Untuk Beberapa Tahun Turkestan Dan Yunan Dapat Dikatakan Menjadi Merdeka Bagi Kebanyakan Peninjau Eropa Waktu itu Tampaknya Pemberontak-pemberontak Itu Akan Bersatu Mendirikan Negara Islam Yang Permanen Di Tiongkok Barat Bahkan Akan Menaklukkan Negara Tiongkok Seluruhnya Kemasyuran Yakub B Tersebar Di Seluruh Dunia Islam Sultan Turki Menghargainya Dengan Anugerah Gelar Amirul Muminin Setelah Beberapa Tahun Pertempuran Dasyap Dengan Pembunuhan Pembunuhan Yang Mengerikan Pemerintah Tiongkok Berhasil Menundukkan Kaum Pemberontak Kaum Muslimin Tiongkok Menjadi Sangat Berkurang Jumlahnya Mereka Masih Belum Mendapatkan Kembali Kekuatannya Semula Tetapi Semangat Mereka Tetap Tak Terpatahkan Jumlah Mereka Kini Sepuluh Juta Jiwa Penuh Jadi Islam Tiongkok Sekalipun Mundur Merupakan Faktor Yang Harus Diperhitungkan Di Masa Depan Apa Yang Terurai Di Atas Bukanlah Itu Saja Yang Merupakan Aktivitas Islam Selama Abad Yang Lalu Di India Misalnya Islam Terus Berkembang Cepat Begitu Pula Di Pulauan Indonesia Penjajahan Eropa Sesungguhnya Lebih Banyak Menguntungkan Daripada Merukul Penyebaran Islam Sebabnya Orang-orang Islam Mengambil Manfaat Dari Kemajuan Kemajuan Yang Diciptakan Barat Seperti Kereta Api Pos Dan Percetakan Untuk Penyiaran Dakwah Islam Demikianlah Pembacaan Bagian Kelima Dari Bab Kedua Yang Ditulis Oleh Sejarah Pakar Sejarah Abad XIX Yang Bernama Lotrox Todak Semoga Kita Bisa Mengambil Pelajaran Dan Bisa Mengambil Hikmah Dari Sebuah Sejarah Yang Beliau Tulis Subhan Subhanak Allahumma Wabiham Dika Ashadu Ala Ilha Ilha Anta Astagfirullah Wa Atul Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh N Hans S S S S S S